CROSSOVER WE'RE HERE LEVITAN PASIR SIGN LEVITAN WHAT IS THAT Ternyata dia ya yang ngelilit dosa guma di WHAT IS THIS Ada yang gede keluar dari Ada yang gede keluar tadi Ada yang gede tadi terakhir keluar gede Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren Langsung cek aja link di kolom deskripsi Oke teman-teman semua Summer Game Fest telah hadir Tadi subuh Jadi sebenernya karena aku kurang tidur Sebenernya sempat nonton Tapi gak sampai ke bagian Monster Hunter Wild Teman-teman sekalian Jadi langsung aja Tidak sabar menunggu Aku udah nahan-nahan untuk gak ngeliat Apa yang terjadi di Discord kita Apa yang di-share-share di Facebook, Instagram, dan lain-lain Pengen langsung Tapi ini bukan bagian video trailernya ya Karena channel kan juga release Ini nonton dari channelnya The Game Award Potongan Summer Game Fest 2024 Tadi subuh Di bagian Monster Hunter Wild-nya Let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Ada apa Di sana nanti Di sini Semoga bisa Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di S.J.F. Stage Monster Hunter Series Producer Mister Ryozo Tujiboro Ryozo Tujiboro Tujiboro Ryozo Tujiboro Terima kasih Oh, Gatano Monster, monster besar berarti di Kohan, apa trailer kedua berarti. Very mysterious monster, oke. Oke, large monster near the end of the trailer. Nissan 25年. Apa ya, release 2025 nanti ya. Oh, okay. As you'll see, we're working to deliver a gaming experience that emerges immersion and action. I have players look forward to playing with their friends across different platforms. Look forward to play with your friends across different platforms? From PlayStation 5, Xbox Series X and S, and PC. Crossover in here. Teman-teman sekalian ternyata benar. Global release, team PS5 dan Xbox kita bisa mabar. Akhirnya. Bakal ada trailer lagi di Gamescom bulan Agustus. Oke, 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 oke. Persiapkan hatiku. Itu dia monster barunya ya? Eh, kok muka apa? Mukanya mirip ini. Oke. Mirip guys magrom coy. Tapi itu cacingnya ini ya? RE. Kenapa kamu disini? Kamu tidak bisa melakukan ini sendiri. Kamu tidak bisa melakukan ini sendiri, ya? Kita harus melakukan ini sendiri. Arabian sekali ya gayanya. Apakah dia warlock? Apakah ini teman party? Atau aktif NPC yang nemenin kita nanti? Oke. Ini ku pegang-pegang terus patah nih, MIG nanti ini. What is that? Kayak barut ujung kepalanya. Tapi bukan. Almudron? No? Kalau dia punya kaki kayak gitu, berarti bukan Snake Wyvern, melainkan Leviathan. Leviathan pasir. Sand Leviathan. What is that? Ada yang gede keluar dari. Ada yang gede keluar tadi. Ada yang gede tadi, terakhir keluar gede. I'll handle it. You find someplace safe. Oke, it picked up our sand. Waduh, musiknya keren banget. Sekarang mereka bisa manjat-manjat loh nih monster. Bisa interaksi sama alam. Bukan cuma kita yang bisa interaksi sama alam sekarang. Monster juga bisa. Oke, 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 oke. Dosa Guma dan... Ternyata dia ya yang ngelilit Dosa Guma di... What is this? Listerik-listerik bersayap kepalanya kayak apa tuh runcur-runcingan. Apa tuh? Oke. You'll see what hunting is all about. Keluar Great Sword-nya. I'm not ready. I'm so not ready for this. Okay, ini udah Phantom Blade. There's so much going on. Hehehehe. Hehehe. 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 Wait. Tunggu, kasihin nafas dulu. Kasih nafas dulu. Kasih nafas dulu. Hehehehe. Aduh. Oke. Pertama dia tadi bilang bakal ada trailer baru nanti di Gamescom bulan Agustus. Tanggal berapa? Aku nggak tahu. Global release-nya udah pasti ya. Apa tadi katanya tuh? Nissan Niju Gonen. 2025 kuartal berapa? Aku nggak ngerti. Nggak ada di info di sini juga. Kemudian, Cross Platform finally is here, teman-teman. Kalian udah nggak perlu takut lagi bakal beli konsol apa atau bakal beli gamenya di mana. Ini bakal bener-bener nyelamatin experience main kita semua. Karena selama ini kan kayak misalnya yang main di PS atau di Xbox atau di dimanapun lah gitu. Setelah beberapa saat pasti jadi lebih sepi dan susah ngerjainnya kalau lambat mainnya. Sekarang kalian bisa nyebrang kita main online-nya. Tapi juga mungkin di saat bersamaan penggunaan internetnya amat sangat lebih sensitif ketimbang yang sebelum-sebelumnya kan. Karena berarti mungkin nggak tahu sistemnya apakah masih peer-to-peer atau gimana nanti itu buat online cross-platformnya. Terus mengenai Gathering Hub dia juga nggak ada nyampein ya tadi. Mungkin di yang berikutnya kali ya, di Gamescom kali ya. Jadi bener-bener ya Capcom is cooking Mr. Ryuzo Sujimoto. Bener-bener kita udah nungguin dia ngikutin di Instagram kan berangkat ke Toronto. Nunggu berita ini akan datang. Bener-bener worth it. Tahun ini kita nggak dikasih nafas sama sekali. Dan juga trailernya, trailer 1, trailer 2, dan teaser yang tahun lalu. Menurutku cukup sebagai umpan ya buat-buat kita gitu yang nungguin buat mainin gamenya. Tanpa membocorkan nih soalnya nih premis ceritanya secara keseluruhan tuh apa gitu. Karena kalau bocor kan nanti jadi boring lah gamenya gitu. Aduh. Ada monster baru tadi, aku yakin itu Leviathan. Kalau modelannya begitu ya, bentukannya kayak buaya tapi kepalanya nggak buaya. Kepalanya tuh kayak kepala Geismagorm atau jenis-jenis apa ya, T-Virusnya di RE. Aku nggak ngerti, mirip. Radar-radar mirip. Tapi konsepnya bener-bener cakep ya. Dan aku lihat tadi dia bisa manjat ke apa tuh, kayak platform batu kering gitu si itunya. Nggak tau nama monsternya apa, nanti aku cek di Monster Hunter Fandom pas kita trailer breakdown ya, di video kedua aja nanti. Kalau monster, nggak cuma monster itu tapi monster lain juga bisa berinteraksi dengan alam. Wah. Ini bakal bener-bener seru. Nggak cuma kita yang bisa ngebikin monster itu rugi terhadap faktor alam, tapi kita juga bisa saat bersamaan. Karena ada cuaca juga kan, perubahan cuaca. Kemudian ada efek dari apa, tidak rata, bentuk-bentukannya. Waduh, battle-nya bakal bener-bener seru. Ini juga masih belum ngebahas loh tentang tools dari ininya kan, tools dari battle-nya teman-teman. Wah. Kemudian apa lagi tadi yang dia sampein? Oh iya, pada saat karakter jatuh, ini singkat aja ya, karena nanti aku bakal bahas di trailer breakdown aja. Pada saat karakternya jatuh ke bawah tanah, dia bilang it, it, apa ya dia bilang tadi tuh? Don't worry the hunter is, bukan-bukan. Pokoknya adalah dia bilang tadi pas jatuh ke bawah tanah, dia bilang, disini ya? As I fear, it picked up our sand. Aku gak tau ini, it-nya ini tuh, apakah monster ini, atau monster lain nih. Soalnya berikutnya ini kan semua nih hancur, kemudian keluar yang gede gitu. Nah, we don't know what is that. Kali ini, protagonisnya dibikin disini cewek ya, dengan suaranya yang dipilih. Nah, aku gak tau nih, apakah nanti di karakter customization-nya itu ada beberapa preset suara, atau cuma ini doang. Tapi untuk game next gen kayak gini, sangat disayangkan kalau ini cuma dua pilihan suara ya. Suara cewek gitu. Kalau ada beberapa deh gitu, 10 suara gitu kan lebih bagus gitu. Kemudian ada versi Jepang dan lain-lainnya pasti nanti kan. Soalnya kalau suara paliko udah cakep, mantep. Nanti kayaknya aku juga bakal nonton yang versi Jepangnya juga pas trailer breakdown, karena lumayan seru kita buat tau ya, versi-versi bahasa Jepangnya kayak apa. Terus ada monster yang tadi tuh listrik-listrik bersayap, completely new. Tidak dikasih tau namanya, aku juga belum cek website-nya sama sekali. Jadi ini bener-bener pertama kali ngeliat teman-teman. Ini juga summer game face-nya, aku tadi subuh itu nontonnya baru sampai Sonic yang aku tonton. Karena abis itu udah gak kuat dan ngantuk. Nih tadi aku ngecek disini, mereka ada yang ngebikin timestamp-nya. Aku cari. Tuh, Sonic itu di 1.37. Berarti Monster Hunter ada di dua sekian ya, kalau gak salah dekat terakhir-terakhir. Karena ini kan yang penting-pentingnya nih. Abis ini gak ada lagi nih, Monster Hunter stories kalau gak salah paling ya. Dan ini di 2.13 artinya udah aku nunggu setengah, hampir satu jam ya. Setengah jam lebih buat ketemu Monster Hunter, jadi gak kuat. Baru pagi ini ngecek. Discord, aku belum terlalu apa, baru liat aja ada notif orang ngobrol. Aku cepet-cepetin scrollnya, takut kebaca, takut kelihat gambarnya. Instagram, Facebook gitu juga tadi pagi. Ini bener-bener ya, bener-bener menjawab apa yang kita pengen. Crossplay ini terutama. Let's go teman-teman, Monster Hunter Wild. Apapun platformnya, Xbox, PS5, PC. Gak tau nanti mobile, apa, portable PC. Ada versi lightnya atau enggak. Buat teman-teman yang punya Steam Deck dan lain-lain bisa main. Itu gak ngerti juga nanti gimana tergantung mereka pas rilis. Kapan tanggal PO-nya kayaknya udah bisa diperkirakan nih mungkin ya. Akhir-akhir tahun udah mulai bisa PO atau Januari. Global rilisnya, menurutku ya, kalau dia bakal kasih trailer lagi di Gamescom bulan Agustus. Jadi ada kemungkinan mungkin Desember itu setelah, I don't know mungkin setelah Tokyo Game Show atau setelah The Game Award, PO udah bisa dibuka sampai bulan berapa gitu. Kayaknya, dan nanti kita tinggal tunggu selama 2-3 bulan. Bisa jadi tuh akhir Februari atau Maret, early Maret udah bisa main. Perkiraanku ya gitu ya. Kita tunggu aja informasinya. Aduh, sampai disini dulu teman-teman. Masih, masih deg-degan. Kayak baru kelar, kayak baru kelar lari, terus mau finish, digas sekenceng-kencengnya. Aduh, thank you. Thank you Monster Hunter Team, thank you Capcom. Banyak yang terjawab di trailer kedua ini. Detil tentang gameplay, belum tau ya, nanti di inilah, di trailer breakdown aja lah dibahas ya. Sampai jumpa di video. Dan live yang berikutnya teman-teman, aku akan segera upload ini. Comment di bawah anyway, bagaimana pendapat kalian? Dan kira-kira ada apa aja intrik-intriknya yang kalian dapet dari trailer 2 menit. Sekian ini ya. Silahkan teman-teman, sampai jumpa.